Komisi DDPRD Provinsi DKI Jakarta menilai dinas pertamanan dan kehutanan kota belum optimal dalam menyerap anggaran untuk pengadaan ruang terbuka hijau, di mana salah satunya RTH untuk lahan pemakaman. Ketua Komisi DDPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda di Gedung DDPRD DKI Jakarta, Jumat 20 Agustus 2021 menyampaikan, Pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Dinas Pertamanan hanya mampu menyerap anggaran tersebut sebesar 85% atau sebesar Rp186,23 miliar dari target serapan sebesar Rp219 miliar. Padahal menurutnya, kebutuhan makam saat ini juga semakin tinggi di tengah melonjaknya permintaan pemakaman bagi jenazah pasien COVID-19. Dengan demikian, Komisi D berharap kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota agar Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Mitra Kerja dapat membantu penyediaan alokasi lahan pemakaman di TPU Rorotan. Sehingga, pemenuhan lahan makam dapat tersedia secara berkelanjutan. Berharap untuk ke depannya masih ada evaluasi besar-besaran. Tadi seperti yang saya sampaikan kepada Pak Siga, bahwa ada banyak hal terjadi, lelang ini hanya 70%, 75%, 80%, gitu ya. Ini mau jadi apa? Nah tadi evaluasinya adalah, ada tiga hal yang saya tanyakan. Atau kan perencanaan yang salah, apakah di lelong karena banding-bandingan harga, atau apa? Kalau memang perencanaan yang salah, kami akan mengevaluasi besar-besaran di pembasan anggaran yang akan datang. Ibaratnya begini, kalau mereka minta 10 miliar, kalau sekarang peser apa yang hanya 7 miliar, berarti kan krisisnya 3 miliar. Kalau memang itu banyak terjadi, kami punya hak untuk mengurangi nanti di anggaran bahan depan apabila dina-dina sendiri memajukan ke kami berkait dengan ABB 2020. Lalu yang tadi kita tekankan. Agar kenapa kita tekankan itu, kami berharap bahwa pekerjaan yang ada di mitra kami adalah semua sesuai dengan harapan. Jangan perencanaan apa, realisasinya beda. Itu yang kami tidak mau. Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Susi Marsitawati, mengaku pihaknya sempat kewalahan atas pengelolaan TPU khusus COVID-19 pada bulan Mei hingga Juli 2020. Itu kita sedang siapkan juga dan itu dialokasikan untuk petak makabalu, yaitu di selengkeng sawah, kemudian yang di bambu akus, yang di Joglo kita juga sudah siapkan karena di Joglo itu juga perlu kekuasaan dari TPU Joglo. Sekarang pun, TPU Rorotan yang kita buka awalnya 3 ketang, yang daya tampungnya 7.200 petak makam, sudah terpakai 5.344 petak makam. Sehingga sisa yang dapat digunakan adalah 1.856 petak makam. Humas, Sekretariat DPR DDKI, melaporkan.